Halo teman-teman ketemu lagi dengan Chris official 97 kali ini kita akan membahas sepeda listrik lagi ya wih mantep nih anak-anak SD sudah memakai sepeda listrik sekarang ya enggak kayak kita dulu kita dulu memakai sepeda gayung atau sepeda ontel nah ini teman-teman ini ada beberapa merek ya ini ada merek eksotik ya eksotik eh tipenya apa ini Velois terus di sampingnya ini ada merek coinfly untuk tipenya df2 toto df2 ya ini sudah lama ya persi ini bahkan di keranjangnya pun udah mulai berkarat nih karena sudah lama sekali ya teman-teman bisa lihat sini karatnya ini karat Oke untuk setelah tampilan depannya sesuai selera aja ya Hai kedua-duanya juga bagus terus di samping sini lagi ada ini merek dari sandras ya sandras untuk tp-nya sendiri look style pro ini juga udah lumayan lama kayaknya ini ya temen-temen sejak dari bawah situs standar itu sudah mulai terlihat karat Nah untuk di sampingnya lagi ini merek-merek baru kayaknya ya merek Turanza temen-temen bisa lihat ini mereknya Turanza untuk tipenya sendiri tipe TE560 weh cakep juga nih modelnya ya cakep nih gajengin jempol mantap terus disini ada juga postepnya ya postepnya namun sayang postepnya di sini sudah sudah patah nih cakep nih untuk tampilan depannya minimalis dah pasti yang punya ini anak cewek ya untuk perempuan ya ini ada postepnya mau nama bagus sih ada postepnya jadi ketika membawa ada galon atau anak-anak di depan ini bisa dimanfaatkan postepnya Oke lanjut lagi Oh di sini sama tadi sepertinya ya ini merek eksotik Veloz tipe 20 sama seperti tadi ya terus sampingnya lagi ini ini ada hitam kelihatan tekar besar ya merek eksotik untuk tipenya sendiri adalah Kultec SE wuhh mantap nih kelihatan tekar ya besar terus keranjangnya juga mantepnya besar keranjangnya dilapisi dengan plastik Hai jadi ini anti-karat keranjangnya untuk keranjangnya ini anti-karat Hai nah disampingnya lagi ini ada merek apa ini kita lihat dulu dari belakang Oh merek eksotik untuk tipe sendiri tipe Stinger 30 ya ini cakep nih Hai dudukannya ya dudukannya cakep kram teman-teman terus sini sini ada bagasi juga depan dua ini bagasinya untuk tampilan depannya temen-temen selesai lampunya tersembunyi ya lampunya dia berada di bawah ini sudah LED tentunya Hai cakep juga nih terus sampingnya sini ada warna biru yang enggak kalah keret juga ini modelnya ini untuk mereknya sih belum kita tahu ya mau merek pasifik teman-teman wah udah dipasangin plat tuh hehehe VF4 GRI berarti yang punya nih anak cowok Fadri ya Hai Fadri 0414 berarti lahir di bulan tempat atau tanggal 4 2014 saya saya oke Hai di sini sayang sekali sudah hilang ya untuk wesernya atau Sennya patah Sennya sennya patah tapi cakep nih modelnya untuk bagasinya juga sini lumayan nih Hai ini tampilan depannya ya untuk lampunya sendiri mah hampir sama dengan eksotik tadi ya yang eksotik tadi hampir sama lampunya juga di bawah di bawah bagasi depan atau keranjang di bawah keranjang Hai nah ini yang unik nih mirip pespa nih untuk mereknya sendiri Oh sudah hilang mereknya ya sudah hilang mereknya teman-teman kita nggak bisa baca warna di sini Oh sudah di stiker ini mereknya eksotik tonton untuk Sennya ada di sini ya Sennya jadi aman dan mudah patahnya bagusnya Hai misalnya di sini terus untuk lampu stopnya di sini ya tempat duduknya juga cakep udah nggak seperti sepeda ya pada umumnya ya Hai terus untuk bagasinya ini sempitnya untuk penyimpan botol atau apa sempit nih Hai itu tampilan depannya ini ya lampunya membulat nah inilah bermacam-macam sepeda listrik yang dipakai anak SD ya banyak sekali merek dan tipenya Hai dan ternyata disini ada juga yang tipe-tipe jadul ya kayak macam eksotik itu lumayan lama Oke saya rasa review kali ini cukup sekian Hai mudah-mudahan menginspirasi buat ibu-ibu yang ingin membelikan sepeda listrik kena ya banyak modelnya Hai terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Chris official 97 tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua hai hai hai